Intro Sifat Rafi kecil memang sudah menonjol, setidaknya Ami Kadita yang melihat itu. Sebagai ibu, ia bermimpi memiliki anak yang bertopang ketenaran. Pelan dengan penuh kelembutan, sang ibu akhirnya mampu merayu Rafi ketika sudah masuk kelas 3 SMP. Jadi saya kelas 3 SMP, mamah saya, ayo ah, udah mamah saya tuh memang senang banget kali. Dia tuh waktu hamil saya aja dia yang ngidam itu Thomas Georgie. Jadi mamah saya tuh emang senang banget deh pokoknya sama, pengen banget anaknya tuh masuk dunia model gitu, pengen banget. Dari model, pintu karir terbuka. Sinetron pertama segera datang meski disambut dengan gugup. Sebagai pendatang baru, ia paham untuk tidak berlaku aneh. Termasuk dalam soal penghasilan, ia bahkan cenderung lugu dan mudah dibayar murah. Nih, oke udah deh, temenin aja. Gua udah bawa koper. Ingat banget tuh, gua bisa casting-casting. Gua mau bawa koper pulang ke Bandung. Tiba-tiba nyampe lah ke PH itu. Gua duduk aja di emperan depan, bukan di emperan sih. Di depannya gua duduk. Saudara gua juga masuk dalam astradanya. Kamu mau main sinetron gak? Yaudah, gua bilang gini deh. Jadi apaan? Jadi anak kuliah. Aduh, jadi anak kuliah. Saya masih SMP. Gua bilang, masih SMP saya. Saya pikir-pikir dulu, main. Udah deh masuk aja dulu. Akhir gua casting dulu di dalam tuh. Gua langsung di saat itu. Gua deal semuanya harganya. Impian Ami Kanita memiliki anak yang sukses sebagai artis, sesungguhnya tidak mulus-mulus amat. Awalnya tidak hanya Raffi yang enggan. Sang suami juga menentang. Niatnya menjadikan si sulung Afi sebagai selebriti. Sebenernya gak dibolehin sama papa tuh gak ngebolehin. Jadi dengan alasan ya nanti fokus sekolahnya gak fokus. Jadi mendingan selesainin sekolah dulu. Cuma dia pengen aja mungkin penasaran. Kayak ngerasa berbakat. Terus dia kerja kartu sendiri. Cukup berat ya. Maksudnya panjang. Gak langsung enak kan. Gak begitu. Cuma kalau saya lihat ini anak sangat disiplin. Pekerja keras gitu. Dia sangat on time. Dan dia menyenangi pekerjaannya. Didi Riyadi barangkali bukan siapa-siapa buat Raffi. Tapi namanya amat penting dalam perjalanan karirnya. Sebab Didi adalah motivasi. Ia tertarik menjadi artis karena mengidolakan Didi yang ia sebut sama-sama memiliki darah Pakistan. Kebetulan waktu jamannya gue masih SMP yang seumurannya, maksudnya yang untuk teenager-nya itu Didi Riyadi, Mario Lawalata. Ikutan coverboy itu gara-gara mamaku itu juga suka sama Didi Riyadi. Jadi termotivasi dengan Didi Riyadi. Jadi Raffi didaftarkanlah ke coverboy supaya jadi Didi Riyadi gitu. Akting pertama kali juga kebetulan disitu jadi anak kampus yang agak-agak block on. Pertama naik skateboard. Lawan maya langsung di Tiri Riyadi sama SMP-nya dia. Jalan hidup Raffi akhirnya memang seperti sudah disiapkan oleh takdir. Ia menjadi artis untuk menggantikan peran sang ayah yang meninggal. Itukah yang membuat Raffi menjadi sangat keras dalam bekerja.